sebagai pembina dan pendiri dari Yayasan Peduli Kasih Anak Bebetan Khusus, juga kepada para Bapak-Ibu sekalian yang sudah berkabung pada sore hari ini. Hari ini kita akan mengikuti diskusi Akademiability dengan judul Mendorong Motivasi ABK untuk Semangat Membangun Usaha. Sebelum kita memulai, kita akan... Salah Tampang Mel judulnya ini tentang parenting, lebih ke parenting. Oh, nge-nge. Kita akan bersama-sama berdiskusi dengan Bu Kirsantin Angelina. Untuk itu sebelumnya kita akan melihat lebih dahulu jadwal-jadwal dan apa sih, bagaimana sih, dan peranan yang telah dilakukan oleh Yayasan Peduli Kasih Anak Bebetan Khusus. Monggo, Bu Dr. Sawitri. Terima kasih, Bu Lea, dan terima kasih Bu Kirs, dan terima kasih para peserta yang lain. Ini adalah, kita bercerita dulu tentang Yayasan, jadi kita bisa mengenal Yayasan, sehingga kita lebih saling terjadi engagement ya, terjadi mungkin kesiasama, lebih lanjut, dan sebagainya. Yayasan Peduli Kasih ABK didirikan tahun 2012 dengan tujuan adalah mendukung partisipasi aktif ABK melalui peran orang tua dan masyarakat. Jadi sebetulnya yang kita tuju adalah lebih kepada orang tua dan masyarakat. Karena sebetulnya untuk ABK sendiri kadangnya dia tidak merasa masalah dengan dirinya. Semuanya tidak apa-apa. Jadi ya Bu Lea. Jadi selama orang tua bisa menerima, membantu ABK dan masyarakat demikian juga, Insya Allah ABK ini, kita mengantarkan ketakdir terbaiknya. Jadi misinya tentu satu adalah membantu orang tua bisa menerima, memahami, dan mengoptimalkan potensi anak tersebut. Terus kedua, bagaimana masyarakat bisa memahami dan mendukung si anak tersebut. Jadi melalui Zoom yang dilakukan oleh YPK-ABK ini adalah tujuan kedua. Terus mendukung partisipasi aktif ABK dalam kehidupan masyarakat. Jadi yang ini biasanya kami Zoom itu juga lebih diutamakan ABK yang sudah lancar baca, yang verbal. Namun kali ini terima kasih Bu Lea sudah sering membantu kami untuk menjadi host. Dan yang keempat adalah bagaimana memperdayakan ekonomi keluarga dengan anak berkebutan khusus, karena memang layanan kami lebih diutamakan untuk menengah ke bawah. Jadi ini adalah selama hampir sudah 10 tahun ini yang kita lakukan, kita pembinaan, ABK, keluarga ABK, juga mengadakan masyarakat yang ramah ABK, terus juga seminar, pelatihan, itu sebelum pandemi. Terus yang terakhir adalah bagaimana ABK mendapat pelatihan dan pengembangan. Ini karena juga sejalan saat ini Yayasan sedang mendirikan tembaga pelatihan kerja yang one stop service. Seperti itu. Oke lanjut. Jadi lanjut Mbak. Ini adalah foto-foto kegiatan ABK, kalau dulu kita baginya menjadi di dalam gedung dan di luar gedung. Yang di dalam gedung adalah ada kelas orang tua dan kelas anak, kelas ABK, terus kalau di luar gedung ya ada penyuluhan, peratihan, tadi juga ke kader, posyando, dan sebagainya, ke sekolah-sekolah, dan sebagainya. Jadi Zoom yang kita lakukan juga terekam di YouTube, pedulikasi ABK maupun di harian YouTube-nya, channel Harian Surya maupun Tribun Jatim Oficial. Ini lanjut, dan ini adalah karya-karya ABK. Jadi ada buku, jadi kita lihat dulu apa yang menjadi kesukaan atau menjadi kemampuan dari ABK, apa yang mereka bisa lakukan. Ini kita contohkan adalah karya dari Andre dan Isyati, yang sama-sama sipi, dan sudah berusia dewasa, dewasa berkomputer khusus 49 dan 39 tahun, dan mereka bisa baca tulis, cuma tulisannya jelek karena kekakuan otot, sehingga kita pinjam lihat top, dan dia menuliskan apa yang dia rasakan, pengalaman dia supaya tidak menutun, kadang-kadang karena memori juga pendek, dan sebagainya kita ajak bicara, kita ngobrol juga dengan saudaranya, keluarganya, dan teman-temannya, sehingga kita kembalikan lagi ke dia, sehingga dia bisa menulis lebih luas lagi. Jadi silakan teman-teman untuk mengapresiasi buku ini, harganya Rp80.000 di luar ongkos kirim. Kenapa penting baik buat ABK, keluarga ABK, maupun masyarakat luas yang tidak terkait langsung dengan ABK, karena sebetulnya menurut hasil penelitian kami, banyak masyarakat yang sudah tahu tentang ABK, apa itu ABK, tapi kadang masih dihubungkan dengan, maaf, maaf, masih dihubungkan dengan, apa, masih dihubungkan dengan kondisi ABK itu. Jadi akhirnya sekarang, tapi masyarakat itu tidak tahu bagaimana membantu ABK takut, orang tua tersinggung, dan sebagainya. Jadi dengan buku ini, teman-teman mungkin bisa mengetahui dan menyiapkan generasi ABK ini, apalagi biasanya setelah lulus SMA itu, kebanyakan orang tua itu bingung, anak saya mau di mana, kegiatan apa, dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Lanjut, jadi bisa pesan di nomor yang ada tertera, dan ini adalah hasil karya ABK yang lain, yaitu corak-coret, jadi setiap anak itu saya melihatnya bisa corak-coret, dan coratannya tiap anak itu khas, sehingga akhirnya kita latihkan coraknya adalah di kain, kebetulan kita dapat kain spray banyak dari hotel, dan corak-coret di situ orang tua, supaya layak jual, dan sebagainya, kita antarkan orang tua untuk bisa mempercantiknya, dengan kita tunjukkan YouTube, Pinterest, dan sebagainya, sehingga akhirnya jadilah ditempelkan di tote bag, di sarung bantal, dan sebagainya. Jadi silakan teman-teman untuk mengapresiasinya yang ada di sini, seperti itu. Menghubungnya di nomor tersebut. Terus sekarang ini, karena yayasan sekarang sudah keluar lembaga pelatihan kerja, posisinya berada di Jalan Mangis Tengah, T127 Perumahan Pondok Candra, kita sedang membangun agar terjadi LPK yang one stop service, jadi ada tempat persiapan untuk bisa siap kerja, bukan kerja dalam arti bekerja di suatu pabrik atau apa, jadi lebih kepada kreativitas. Terus yang kedua, untuk di pembekalan, untuk pelatihan kerjanya itu, atau kreativitasnya itu, maupun untuk ada tempat penjagaan kesehatan, jadi ada, kita kerjasama dengan terapis, dan sebagainya. Dan juga untuk orang tua, supaya bisa memperbaiki atau mempercantik karya dari Aplika, sehingga lama-lama bisa menjadi aktivitas bagi anak tersebut. Aplikasi Aplika, karena waktu ruangnya banyak. Jadi silakan teman-teman untuk berdonasi, ada di nomor tersebut. Lanjut, kita sekarang ada selama pandemi ini, kita sudah melakukan festival kemampuan ABK, jadi bukan got talent ya bedanya. Kalau got talent itu sepertinya kan ABK yang sudah jadi ini, jadi kita juga memfasilitasi ABK yang belum tampak, tapi sudah punya mulai, kalau orang Jawa bilang mulai untuk-untuk. Jadi silakan nanti kita bagi dua yang memang sudah bagus dan yang unik, dan sebagainya itu, sehingga ada keadilan lah di situ. Jadi kita sudah melakukan festival, menulis, fotografi, terus bersuara kemarin, dan ada juga musik. Jadi jangan takut untuk mendaftarkan, karena, wah anakku belum bisa. apa yang dia mampu, nanti ada masuk di nominasi, dan ada tambahan ide dari para juri. Jadi silakan tanpa bayar, tapi ada hadiahnya menarik. Dan terakhir, monggok dilihat terakhirnya kapan memasukkan videonya, supaya bisa lebih banyak, enggak hanya di Surabaya saja. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah kita mengadakan Zoom ini 3-4 kali seminggu dengan narasumber bervariasi, bisa akademisi seperti bulaya ini, bisa pejabat yang terkait dengan ABK, karena mengenai regulasi dan sebagainya, bisa juga praktisi, bisa juga orang tua ABK, maupun terapis dan sebagainya. Intinya memberikan informasi dan inspirasi untuk orang tua ABK agar tidak merasa sendiri. Seperti itu. Lanjut, silakan Bu Lea dan Bu Kris, Baik, terima kasih Bu Dr. Sawitri yang sudah menjabarkan tentang Yayasan Pendulikasi Anak Berputan Khusus, apa saja programnya, bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin berkunjung ke SLB yang sudah dibangun ini, juga mungkin dapat ikut berpartisipasi juga. Sebelum kita mulai, jadi topik kita pada hari ini adalah menggali peran orang tua sebagai guru pertama dan utama dari Anak Berputan Khusus. Hari ini narasumber kita adalah Ibu Krisantin Angelina, yaitu salah seorang trainer dan coach di Women Coach Surabaya, yang masih aktif sampai hari ini, Bu. Bahkan beliau juga sebenarnya sedang menempuh studi magister di UGM. Jadi banyak sekali. Dan kebetulan studinya ini terkait dengan psikologi dan sangat tepat dan sangat pas banget dengan keseharian beliau sebagai trainer dan coach di Women Coach. Nah, sebelum kita memulai, mungkin saya akan bercakap sedikit tentang biografi dari Ibu Krisantin Angelina. Beliau adalah lulusan S1 teknik fisika di TS 1995. Tidak nyangka ya, Bu, ya. Agak jauh begitu. Tetapi ketertarikan itu memang tidak bisa dipungkiri. Karena walaupun budget teknik fisika, tetapi banyak sekali mengambil pendidikan non-akademik khususnya di Point of View Coach, semua di NCA Coach, dan dari Neo-NLP Indonesia, termasuk level berikutnya di NLP Trainer, kemudian juga memiliki sertifikasi sebagai Family and Couple Therapy Practitioner dari Intran. Ini tentu bukan sesuatu yang mudah untuk dipelajari, kalau tidak karena keinginan dan karena peminakan dan memang talentnya Bu Krisantin sendiri. Itu sebabnya pada hari ini, Bu Krisantin memberikan waktunya untuk membantu kita sebagai orang tua, untuk bisa menggali peran kita sebagai orang tua sebagai guru pertama dari, dan utama dari ABK. Nah, untuk itu, waktu kami persilahkan kepada Bu Krisantin, kita akan lebih santai-santai begitu, enggak Bu, enggak? Jadi, bincang santai. Nah, nanti seandainya di tengah-tengah Bapak Ibu ingin bertanya, boleh menekan raise hand atau mengetikkan di kolom komentar, nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Ponggo Ibu. Baik, terima kasih Ibu Lea. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Ibu, bisa terdengar. Baik, selamat sore Bapak, Ibu, peserta kelas diskusi Akademi Ability sore hari ini. Yang terhormat, Dr. Sawitri dari Yayasan Peduli Kasih ABK. Iya, makasih. Kemudian yang saya hormati Ibu Lea, yang menjadi moderator kita sore hari ini. Kakak-kakak di Yayasan Peduli Kasih ABK. Bapak dan Ibu peserta sore hari ini. Apakah ada Bapak juga yang bergabung sore hari ini? Atau Ibu-Ibu saja yang baru bergabung? Ini yang OPPO ini enggak tahu. Kakak tuliskan. Apakah laki atau perempuan? Saya izin untuk share screen ya sebentar. Apakah sudah tampak untuk screen-nya? Baik, selamat sore Bapak, Ibu, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sore hari ini saya akan berusaha untuk menyampaikan tentang menggali peran orang tua sebagai guru pertama dan utama anak ABK. Nah, sore ini yang kita akan bincang-bincang adalah tentang yang pertama adalah rumah itu adalah sekolah yang pertama. Nah, kenapa seperti itu? Nanti kita lihat faktanya ya. Kemudian yang kedua adalah orang tua itu adalah guru yang pertama dan utama. kemudian yang ketiga akan sharing tentang teknik 3M dan yang keempat adalah perencanaan program oleh orang tua. Nah, kenapa sih kok rumah itu disebut sebagai sekolah yang pertama? Kalau kita lihat pembagian waktu anak-anak, katakanlah misalkan Bapak, Ibu ini mengirim anaknya ketika ya umur 4 tahun. Nah, berarti anak-anak itu sudah melewatkan 17.500 jam meleknya di rumah bersama Bapak dan Ibu sekalian. Kok bisa dapat 17.500? Bagaimana? Ya, jadi anggap saja kalau anak kecil itu tidurnya sampai 12 jam sehari, tidur siang dan tidur malam. 4 tahun kita kalikan 365 hari dan 12 jam tersisa yang melek bersama kita. Nah, anak-anak itu melewatkan 17.500 jam melek bersama kita di rumah. Pertanyaannya, itu melek sekian ribu itu kita sudah isi apa saja? Atau kita sudah, benarkah kita sudah memanfaatkan tahun-tahun awal ini sebaik-baiknya? Nah, buat anak-anak yang sudah lebih besar ya, yang misalkan sekolahnya itu full day, katakanlah Sabtu dan Minggu itu libur ya. Jadi, kalau dalam satu tahun ada 52 minggu, nah 100 hari lebih itu adalah hari libur gitu. Kemudian, kalau di sekolahnya 8 jam, sisa waktunya kan berarti ada di rumah. Kalau kita hitung-hitung, ternyata 2 per 3 waktu anak itu ada di rumah. Dan kalau kita potong hari libur, apakah libur sekolah, apakah libur lebaran, libur natalan, libur tanggal merah, itu ada 5 bulan. Jadi, ada 150 hari kira-kira hari libur sekolah itu. Dan berarti itu adalah 5 bulan anak-anak itu bersama kita di rumah. Jadi, rumah memang benar-benar tempat yang terpenting buat anak-anak. Karena 2 per 3 waktunya ada di rumah. Dan juga di rumah, anak-anak itu kan lebih santai. Bisa belajarnya mungkin yang harus duduk di meja, boleh lesean, atau dia boleh duduk di tempat manapun yang dia suka. Jadi, rumah ini menjadi tempat yang menyenangkan untuk anak-anak belajar. Karena itu kita sebut sekolah ini adalah, rumah ini adalah sekolah yang pertama. Nah, kalau sekolah itu menjadi, kalau rumah itu menjadi sekolah pertama, bapaknya menjadi kepala sekolah, ibunya menjadi guru, nah harus gimana sih guru yang bisa membawa anak-anak itu ke masa depan yang lebih bagus? Nah, tentunya kita berharap bahwa guru yang di rumah ini, yang pertama kali dikenal anak-anak ini adalah yang proaktif. Kemudian juga yakin akan kemampuan anak. Karena sebetulnya setiap anak itu kan dilahirkan dengan jumlah sel otak yang sama. Dan kita harus yakin bahwa kita akan memanfaatkan sel-sel otak itu sebaik-baiknya. Nah, yang sel otaknya ada cedera pun, kita bisa memanfaatkan empat tahun sampai enam tahun pertama dalam kehidupan anak untuk menyambung sel-sel sarak yang belum tersambung itu. Dan yang terakhir adalah harus semangat. Dan semangat ini mesti dibarengi. Ada sabarnya, ada konsistennya, ada telatennya, seperti itu. Nah, kemudian mungkin kan ada bilang, Mbak Kris, aku nggak bisa deh proaktif. Modalku apa buat proaktif? Atau juga gimana mau semangat, Mbak? Aku nih begitu difonis, kalau anakku ABK, aduh aku langsung deh patah semangat. Nah, ternyata ada teknik buat membuat orang tua itu tetap proaktif, tetap yakin, tetap semangat. Yaitu dengan pertama itu kita memang harus ada proses mengakui. Jadi ketika menerima fonis dari dokter atau dari psikolog bahwa anak kita ABK, maka yang pertama adalah proses mengakui ini harus dilalui terlebih dahulu. Biasanya ketika menerima fonis, mungkin kan ada dokter itu kan bertanya tentang history atau sejarah keluarga. Boleh tahu mungkin di keluarganya apakah ada juga yang mengalami peristiwa seperti ini atau mengalami gejala-gejala seperti ini. Nah, itu adalah proses yang susah sekali kalau kita mau tanya ke keluarga. Karena bisa saja ibu yang kita tanya atau mertua yang kita tanya itu kan merasa tersinggung. Jadi enggak ada di keluarga kita yang seperti ini. Jadi akan sulit sekali buat kita untuk menggali. Kemudian antara pasangan. Antara pasangan pun mungkin beberapa bulan pertama ada itu yang tidak menghabiskan waktunya buat mencari profesional untuk pergi terapi atau untuk mencari pertolongan. Bagaimana anaknya supaya bisa treatmentnya lebih bagus. Tapi banyak juga yang menghabiskan beberapa bulan pertama itu untuk berselisih paham gitu. Jadi, wah ini gara-gara kamu. Nanti yang satunya, wah ini juga ini. Enggak ada kok keluarga ku yang seperti ini. Nah, jadi proses mengakui itu memang butuh waktu gitu ya. Kemudian antara ayah dan ibu juga memang juga butuh waktu untuk sampai akhirnya dua-duanya tuh bisa sampai pada suatu keadaan. Oke, saya mengakui bahwa konis ini terjadi pada anak. Kemudian setelah mereka mengakui, mereka pergi lagi ke proses berikutnya yang proses penerimaan. Dan ini juga waktunya tidak cepat tergantung dari masing-masing ayah dan ibu. Bila proses penerimaan ini sudah mereka lewati ya, jadi baiklah saya menerima dengan ikhlas keadaan anak saya dan saya memutuskan. Akhirnya bisa pergi ke tahap memutuskan. Saya memutuskan untuk apa? Untuk mencari pertolongan. Nah, pertolongan ini boleh pergi ke psikolog atau nanti kalau di psikolog diarahkan ke dokter, berarti akan pergi ke dokter juga. Sekali lagi, proses ini memang harus dilalui. Karena kita tidak bisa ujuk-ujuk langsung anak kita di terapi di sana. Karena untuk sampai keputusan itu kan kita harus mengakui, terus harus menerima kedua belah pihak ya ayah dan ibu baru bisa memutuskan untuk mencari pertolongan. Dan kalau ketiga tahap ini sudah dilakukan, akan lebih mudah untuk bersifat proaktif, kemudian yakin akan kemampuan anak, pasti ada kemampuan yang bisa kita bangun. Terus juga, oh iya kita akan semangat, kita akan sabar, telaten, konsisten untuk melatih anak, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perencanaan penanganan. Jadi baik sekali kalau ayah ibu ini membuat seperti buku harian gitu loh. Untuk misalkan hari ini seperti apa, kemudian bagus juga misalnya proses penerimaan, butuh waktu berapa lama, itu jadi dituliskan itu baik sekali. Karena catatan itu akan berguna nanti kalau misalnya ada adiknya lagi. Atau mungkin nanti ada sepupunya yang punya gejala-gejala sama. Nah, itu catatan harian itu bisa dilihat lagi. Kira-kira dulu saya proses penerimaan berapa lama, kemudian kita mencari pertolongannya kepada siapa saja, kemudian waktu itu kita penanganannya gimana ya, sampai adik itu bisa berhasil seperti gini. Nah, ini antara lain ya, antara lain yang dilakukan orang tua ketika mereka itu menjadi, sudah dirinya itu menjadi guru yang pertama dan juga utama pada anak. Jadi ada namanya yang pemantauan. Jadi misalkan divonisnya itu ketika, misalnya kan anaknya umur enam bulan nih, lagi ada hujan deres, petirnya tuh kenceng banget. Tapi waktu adik digendong, di dekat jendela, ngelihat hujan yang deres itu, kok cuek aja, nggak ada reaksi. Nah, itu sudah harus ada, apa ya, kayak ada ibu itu punya perasaan gitu. Kok petirnya sekeras ini, adik nggak reaksi apa-apa. Nah, itu ada pemantauan dini. Jadi kayak ada curiga, kenapa ya? Nggak noleh, nggak apa, padahal petirnya suaranya menggelegar. Nah, itu ada pemantauan dini. Jadi bisa pergi ke dokter anak untuk memantau. Atau kalau mau ditarik lebih awal lagi, pada saat bayi lahir, kemudian sudah dibawa ke rumah, kita bisa mengecek ya kelima panca inderanya gitu. Misalkan nanti kalau matanya, misalnya setelah usia dua bulan atau tiga bulan, kita kasih objek di depannya, kita geser objeknya ke kanan, matanya ikut ngelirik ke kanan nggak? Atau geser ke kiri, matanya ikut ngelirik objek yang digeser nggak? Seperti itu. Terus misalkan ingin memantau pendengarannya gimana ya? Pada waktu di rumah pun ketika anak masih bayi, kita bisa. Jadi misalkan di dekat kupingnya kita, misalnya pakai kayu, bentuknya kotak, atau kalau saya diajar guru saya pakai batu bata di plok gitu kan, nanti anaknya pasti kayak kaget gitu. Misalkan nggak kaget, kenapa ya? Berarti mungkin harus ada yang mau dicek lebih lanjut. Kemudian ketika orang tua itu jadi guru pertama dan utama, orang tua itu mau adaptasi pola asuh. Jadi kalau memang untuk pengasuhan ABK ini, yang pertama adalah orang tua harus beres dulu urusan emosinya. Jadi ketika emosi sudah stabil, baru bisa mengasuh anaknya yang ABK. karena bagaimanapun emosi, katakanlah yang sering di rumah ibu nih, emosi ibu itu mengendalikan emosi seluruh keluarganya. Jadi kita harus adaptasi pola asuh. Kemudian ada anak-anak ABK yang memang pola makannya khusus ya, nggak boleh makan yang pasar-pasar seperti itu. Terus ada makanan-makanan yang harus dihindari. Dan kemudian pola didiknya, bila orang tua itu masih ragu, bisa proaktifkan diskusi sama guru. Misalnya di sekolah diajar begini, saya harus gimana ya bu guru di rumah, supaya anak-anak saya bisa latih juga di rumah. Terus ada juga meningkatkan kedekatan emosi. Karena kalau kita dekat gitu ya, misalkan anak bisa secara verbal baik, kan mereka bisa keluhan-keluhannya itu disampaikan ke kita gitu ya. Mereka percaya pada bahwa kita itu adalah tempat berceritanya. Kemudian walaupun anak ini adalah ABK, orang tua harus tetap tegas tentang benar dan salah. Jadi kalau memang, jadi tidak dimanjakan berlebih, misalkan melakukan kesalahan tapi dibiarkan saja, tapi kita tetap menjelaskan ini yang benar, salah, tetap harus tahu anak-anak. Kemudian orang tua tetap berpikiran positif ya, jadi alirannya aliran positif. Yakin bahwa ini adalah memang sesuatu yang sudah disiapkan oleh Allah buat kita. Dan kalau sudah pikirannya lagi down gitu ya, lagi banyak seudon, lagi banyak negatif, orang tua bisa bikin daftar bersyukur gitu ya. Oh ya saya bersyukur punya anak, karena ada juga keluarga lain yang sampai saat ini masih kesulitan punya anak. Oh saya bersyukur setelah ngurus anak saya sekian tahun ini, ternyata saya jadi ibu yang lebih tangguh gitu. Oh sekarang saya jadi punya ilmu lebih, saya bisa berbagi ilmu juga buat ibu-ibu lainnya di shelter, misalnya seperti itu. Kemudian kan kita pengen anak kita nanti mandiri gitu ya. Jadi ini mesti bersama-sama nih untuk eksplorasi diri. Anak itu kira-kira manu passion atau minatnya di mana, kemudian orang tua juga memberikan pancingan-pancingan, kira-kira ini seneng nggak, itu seneng nggak gitu. Cuma memang harus benar-benar nanti yang dilakukan itu adalah kemauannya anak gitu ya. Jadi bukan kemauan ayah atau ibunya. Kemudian yang terakhir juga, ada juga anak yang harus diberi terapi. Nah ini termasuk ke peran-peran orang tua juga. Untuk mencari berbagai informasi tentang terapi, menanyakan, kemudian apakah ada sebagian yang bisa dilakukan di rumah, dan lain-lain seperti itu. Nah mungkin dari saya sedikit aja untuk pemancing di awal. Nah saya izin untuk stop share, dan saya persilahkan kalau Bapak-Ibu mau bertanya. Waktu saya kembalikan ke Ibu Lea, silakan Ibu Lea. Baik, terima kasih banyak Bu Krisantin Angelina. Ibu mungkin bisa kembali ke yang slide pertama itu Bu Geh, yang empat hal penting gitu ya. Mungkin Bapak-Ibu ada yang mau bertanya mungkin terkait peran penting orang tua, yang ada empat slide tadi, yang ada empat kota begitu ya. Apakah yang ini, Bu Lea? Apakah yang ini? Ya, betul-betul sekali. Ini tadi mungkin sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, saya mungkin juga mau bertanya, Ibu. Kan tadi kaitannya adalah masa golden age begitu ya, di tiga tahun pertama, kemudian juga masih bisa menambahkan atau menyambungkan hal-hal yang untuk meningkatkan kemampuan sampai umur enam tahun begitu. Nah misalkan ini Bu, ternyata pada tahap penerimaan orang tua terhadap putra-putra itu sudah melewati enam tahun begitu Bu. Kira-kira masihkah memungkinkan, untuk diberikan pendidikan-pendidikan awal begitu. Karena kan ada juga orang tua yang bisa menerima dengan cepat, ada yang menerima dengan jarak yang cukup panjang, apalagi misalkan ternyata adiknya juga mengalami gangguan yang sama mungkin begitu, mengalami gangguan yang sama begitu, sehingga penolakan itu bisa menjadi berkali lipat begitu. Mungkin lebih menyalahkan diri sendiri ya Bu ya. Nah kira-kira kalau sudah melewati umur enam tahun atau yang sudah menginjak dewasa begitu, bagaimana Bu solusinya Bu? Ya, jadi misalkan proses penerimaan itu sudah melewati umur empat tahun, katakanlah umur lima tahun atau enam tahun, sementara kan ketika kita memberi stimulasi kepada anak-anak, maka setiap hari satu stimulasi yang diberikan itu akan membantu untuk menyambung jembatan-jembatan sarak di sel otaknya. Kemudian ketika dia mencapai umur sepuluh tahun, maka sel-sel sarak itu akan runtuh separuhnya. Nah pada setiap orang ini enggak sama, jumlah yang runtuh itu berapa, tergantung apakah sering diajak ngobrol, apakah sering disentuh, sering didongengin, nah itu kan bentuk-bentuk stimulasi yang masuk dari lima panca indera ke anak gitu ya. Kalau sudah lewat usia golden age, tetap bisa Ibu hanya bedanya ketika masih di empat tahun pertama, ketika sudah langsung diberikan terapi, diberikan perlakuan untuk memperbaiki keadaan anak, kalau di empat tahun pertama itu kan otak anak sifatnya seperti spon, jadi akan menyerap semua tanpa usaha gitu. Jadi memang ketika Ibu mengajarkan atau melatih di rumah dari apa yang diberikan oleh psikolog atau dokter, Ibu ulang di rumah, maka itu Ibu akan melihat kemajuannya lebih besar dibandingkan ketika umur di atasnya. Apakah bisa ya? Ya tetap bisa, akan tersambung, kita melakukan stimulasi-stimulasi yang diharapkan akan menyambung jembatan-jembatan sel-sarafnya, akan tetapi orang tua harus berusaha dua kali lipat lebih kenceng gitu. Jadi tetap bisa dilakukan hanya karena yang tadi spon kering yang bagaikan menyerap air tanpa usaha itu kan sudah lewat ya masanya ya. Jadi usahanya harus dua kali lipat lebih kenceng gitu. Oke. Untuk tingkat keberhasilannya, Bu? Tingkat keberhasilan, biasanya tuh misalnya anak yang sulit berbicara, mungkin sampai umur tiga tahun nggak bicara, tapi terus satu hari dia bisa berbicara misalnya, bisa menyebut Ibu dengan jelas, atau mungkin kalau Ibu agak susah ya, mungkin Mama gitu kan. itu sudah buat yang tadinya tuh nggak bisa bicara, otomatis itu sudah pencapaian yang menyenangkan satu keluarga gitu ya. Jadi memang nanti tergantung dari keluarga itu sendiri, nge-set pencapaian itu sebesar apa, atau mereka setinggi apa, seperti itu. Oke. Tapi yang perlu kita apresiasi itu, misalnya bertambah satu kata tiap hari, atau bertambah dua kata tiap hari, itu kita sudah kasih tepuk tangan, hore, kasih hadiah gitu lah, kasih penghargaan buat anaknya, seperti itu. Oke. Artinya bahwa orang tua nggak boleh putus asa ya, Bu ya. Pencapaian yang mungkin kita lihat kecil, atau sedikit begitu, itu sebenarnya usaha yang sangat besar bagi anak-anak ABK kita gitu. Benar, benar. Artinya mungkin kita juga memasang target, tadi ada perencanaan gitu ya, perencanaan program, kita memasang target-target, kemudian mungkin plan A, plan B, begitu kah, Bu, kira-kira ya? Iya, jadi kan mungkin kalau waktu pertama kita merencanakan, kita akan idealis gitu ya, kita akan idealis. Nanti sepanjang perjalanan, mungkin kita juga mangel gitu. Aduh, Ibu, lo udah nyatuh program nih, sampai lembur-lembur gitu ya. Apa kok kasih flashcard aja kok? Males banget sih. Nah, itu berarti kita mesti beresin. Kita nggak boleh ngajar, kalau perasaan kita, seperti itu kita nggak boleh ngajar. Jadi kita mesti ya, berdiam dulu ke sudut, tarik nafas, tenangkan diri gitu ya. Atau mungkin kita keluar sebentar, refreshing. Nah, nanti ketika ibunya sudah stabil, terus anaknya juga lagi nggak males-malesan, lagi happy-happy. Nah, itu baru tuh bisa nanti dikasih perlakuan lagi. Seperti itu. Jadi, kondisinya ibu lagi happy, anak lagi happy. Nah, itu berarti kan masuknya lebih gampang gitu kan. Jadi, memang ibu-ibu yang lebih sering dealing sama anak-anak itu ibu ya. Ibu-ibu memang mesti menyelesaikan masalah emosinya dulu, baru bisa mengajar ke anaknya gitu. Karena kan memang nggak mudah gitu ya, jadi ibu yang punya anak ABK. Karena kan kita juga, kadang dari sisi kita, juga cemas. Gimana sih nanti anakku masa depannya. Tapi mungkin dari pihak lain juga ada yang, aduh itu anaknya gitu ya. Nah, jadi kita tuh memang harus kuat dan harus tatak gitu ya. Makanya kalau ada kayak shelter seperti di yayasan pedulikasi ABK, ketika orang tua datang dan berkumpul, ketemu teman-teman yang juga punya anak ABK, mereka tuh kan akan merasa gini, oh nggak apa-apa kok tiba-nya, oh yang ibu itu anaknya malah misalnya seperti ini, tapi bisa kok ngatasinya. Oh ternyata saya tuh masih ini, usahanya masih terlalu kecil. Ibu yang itu sudah berusaha lebih ini. Jadi ketika kita cari, kita kumpulnya harus ke teman-teman yang memang pas ya. Jadi kita harus berkumpul dengan orang-orang positif. Jadi ketika kita berkumpul, kemudian saling berbagi cerita, kita akan merasa, oh iya kita nggak sendiri kok. Oh iya ini caranya gini, caranya gitu. Jadi semangat itu timbul. Terus nanti kan kita juga belajar, oh iya gini loh, supaya ibunya nggak emosi gini loh. Jadi berkumpul lah, kalau sampai ngedrop, kita mungkin perlu berkumpul ke komunitas. Atau mungkin kita belajar cara-cara sederhana buat ngendaliin emosi, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Atau mungkin ya, kita dengerin satu lagu instrumental yang kalem gitu ya. Misalnya lagunya siapa, atau kita mau denger lagunya tulus. Dek, Ibu kayaknya capek nih, istirahat sebentar ya. Ibu mau di kamar dulu, mau denger lagu tulus, satu lagu aja. Nah mungkin habis denger satu lagu, terus udah keluar lagi, udah seger, siap menghadapi anak gitu, bu. Kira-kira seperti itu, bu. Saya dulu juga punya pengalaman mengantarkan sepupu begitu ya, di sekolah ABK begitu, bayangan kami di rumah itu, aduh sepupu kami itu sudah benar-benar yang levelnya tinggi gitu. Begitu bertemu dengan, karena memang juga sekolah ABK begitu, bertemu dengan orang tua lainnya, mereka tuh menyatakan, loh, kalau ponakanmu semua itu bagus mbak, gak ada masalah, coba lihat anak saya gitu ya. Artinya memang, kadang kita perlu berkumpul dengan, orang tua yang memiliki kondisi yang sama, tapi positif begitu, bu ya. Kalau gak positif, ditinggal aja bu ya. Tengok-tengok. Jadi, apa ya, jangan takut buat, maksudnya, keluar dari orang-orang yang toksik gitu ya. Betul. Jadi, meskipun itu keluarga, meskipun itu teman dekat, tapi kalau memang toksik, kita cari teman-teman yang positif, yang bisa menaikkan, apa, semangat kita, seperti itu. Jadi, memilih teman itu, sangat perlu gitu. Dan perlunya itu, bukan buat diri kita sendiri ya, tapi nanti kan, akhirnya mengalir buat anak-anak kita juga gitu. Iya. Nah, ini ada satu peran dari Bu Ruta Sawitri, Bu. Bagaimana peran orang tua, bila anak atau anak ABK sudah dewasa. dewasa ini mungkin kalau di ayah santi kan ada yang sudah usianya 20, bahkan ada yang sudah usia 40 tahun, seperti itu. Tapi masih perlu banyak dibantu. Bagaimana peran orang tua? Artinya, kalau misalkan, kalau ABK ini sudah dewasa, berutama khusus ini sudah berusia sekitar 20 tahun, bisa jadi orang tuanya sudah cukup lanjut usia, mungkin sudah 40-60 tahun mungkin ya. Artinya kan, secara kemampuan sudah berkurang, kemudian secara kesehatan juga mungkin sudah berkurang. Karena yang ketiga juga, yang paling ditakutkan sebagai orang tua yang punya ABK adalah, bagaimana masa depan anak ABK, kalau orang tua yang menjadi support sistemnya dia, dipanggil lebih dulu. Mungkin itu menjadi hal yang paling ditakutan banyak orang tua. Monggo, Bu Kris. Baik, Bu. Jadi, untuk ABK yang sudah dewasa, kemudian gimana supaya nanti kalau satu waktu orang tuanya nggak ada, gimana perannya ini digantikan siapa? Ada sebuah pepatah dari Afrika. Waktu itu saya dapat pepatahnya itu waktu mengasuh anak, waktu masih balita. Dan pepatahnya itu memang benar. Jadi, pepatah itu bilang mengasuh anak itu membutuhkan orang satu kampung. Jadi memang kalau kita memang ada anak dengan ABK, mungkin dari awal kita sudah bisa, namanya kita buat lingkaran untuk, ketika kita buat perencanaan atau program itu, kita bisa memasukkan kira-kira siapa yang akan menggantikan, katakanlah bila ibunya sakit atau bila nanti ada keadaan-keadaan yang tidak diduga. Jadi, ada teman saya itu yang punya anak tiga, laki-laki. Nah, anaknya yang nomor dua itu keterbelakangan. Jadi, dia bisa bicara tapi nggak terlalu jelas. Kemudian bersekolah juga, di SLB sudah lulus juga. Nah, itu passionnya itu senang jualan. Jadi, akhirnya memang dibuatkan toko untuk jualan. Dan sekarang tokonya itu rame banget. Karena waktu ditanya, pengen jualan apa, Mas? Ah, pengen jualan mainan. Ternyata setelah dibuatkan toko mainan, tokonya itu sekarang rame banget. Dan melayani berbagai macam TK, paut yang ada di sekitar rumahnya. Nah, itu ibunya dari kecil itu sudah nitip sama Mas dan adiknya. Jadi, waktu itu adiknya yang kecil itu masih SD. Kalau Masnya itu memang sudah mau masuk kuliah. Itu selalu ibunya itu cerita sama saya. Kebetulan dekat. Nah, ibunya itu bilang. Jadi, kayak adiknya itu sudah ngerti gimana untuk misalnya ibunya itu harus pergi keluar kota. Nah, adiknya itu ngerti gimana nanti harus untuk ngeladenin Masnya itu. Dan yang kakaknya itu juga ngerti. Oh, nanti harus nyiapkan ini atau ngantarkan kemana-kemana. Nah, itu mereka sudah dilatih dari anaknya masih SD. Jadi, adiknya masih SD. Sudah dilatih oleh ibunya. Jadi, ibunya menyiapkan. Dan ibunya itu tegas ngomong sama anaknya yang SD itu. Pokoknya nanti ibu Skaono. Mas ini sama kamu loh ya. Terus nanti adiknya itu yang ngerti. Dia omongi, iya bu, iya bu. Dia benar-benar kalau ibunya ngomong dia itu bilang, iya, iya bu. Sampai adiknya ini serius banget sampai nangis-nangis kalau ibunya itu ngomong gitu. Nah, kemudian yang kedua. Tadi kan gimana kalau belum bisa melakukan semuanya sendiri. Mungkin yang hal-hal sederhana. Memang kita latih untuk mandiri ya. Jadi, mungkin yang kita latih adalah misalnya membereskan tempat tidur. Kita bisa latih. Lama-lama itu menjadi kebiasaan. Kemudian, seperti makan dan minum. Itu kita latih. Jadi, misalkan makan berantakan enggak apa-apa dulu. Yang penting pegang sendok, udah bisa pegang. Makan. Walaupun mungkin makannya sampai satu jam, terus sekitarnya tumpah-tumpah, berlepotan, enggak apa-apa. Nanti lama-lama akan terbiasa dengan makan sendiri. Demikian juga minum dan juga mungkin membersihkan badan. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi, kita memang perlu membuat lingkaran di sekitar keluarga inti yang kira-kira nanti bisa support ke anak kita kalau kita itu sudah enggak ada. Demikian. Baik, baik. Artinya, memang tidak bisa sendirian. Mempersiapkan kakak atau adik kandung yang paling dekat itu menjadi penting. Tapi, kadang-kadang itu yang masih denial itu kakak atau adiknya. Adiknya, seperti itu, Bu. Artinya, satu orang tahu sudah siap, tetapi ternyata kakak atau adiknya yang masih belum bisa menerima kondisi saudaranya. Bisa saja, Ibu. Karena kan mungkin adiknya mungkin nanti malu kalau ada temannya yang tahu. Oh, maksudnya gini. Atau mungkin yang kakak juga enggak pengen cerita ke teman-temannya. Makanya, ini kita mulai dari awal. Jadi, misalnya begitu ponis diberikan, orang tua sudah selesai melewati masa 3M tadi. Sudah nerimo, sudah memutuskan cari pertolongan. Maka, kegiatan di rumah itu kan jadi hal rutin yang biasa buat orang rumah. Maksudnya, hari ini mungkin bawa adik ke psikolog. Nanti, berapa minggu lagi jatahnya buat pergi ke dokter anak. Kemudian, setiap hari apa pergi terapi ini. Lama-lama itu kan menjadi hal yang rutin buat keluarga. Itu hal biasa. Nah, ketika orang tua sudah oke ya emosinya, berarti memang untuk kakak dan adik, orang tua harus sediakan waktu. Sediakan waktu untuk bagaimana caranya kakak dan adik bisa terima. Nanti kan bisa dilihat dari kakak dan adik ini. Jadi, kira-kira nih yang lebih gampang masuknya ini si kakak apa si adik ya. Yaudah, itu aja dulu yang dijalanin. Jadi, enggak harus semua seorang, serumah itu nerimo, itu kan sulit timingnya bisa beda-beda. Jadi, mungkin adiknya dulu deh atau kakaknya dulu deh. Nanti pelan-pelan bisa dengan bantuan psikolog juga. Bagaimana sih nanti saya kalau ngomong sama adik? Atau, jadi misalkan di rumah tidak membeda-bedakan. Jadi, misalnya anaknya tiga, semua perlakuannya sama. Semua dikasih tugas juga. Beres tempat tidur, kalau pagi. Habis makan, piringnya diangkat ke dapur. Cuci piring. Semua dikasih tugas yang sama. Cuma nanti ibunya pelan-pelan kan. Tapi kalau sudah tahap ini, memang ibunya enggak boleh emosi gitu ya. Karena nanti enggak berhasil gitu. Goalnya enggak tercapai gitu kan. Jadi, walaupun nanti adiknya cemburu atau kakaknya cemburu, ibunya itu memang mesti tahan-tahan gitu ya. Jadi, kalau di depan anak-anak, ibunya terlihat oke gitu kan. Karena nanti habis itu ibunya buang sampah emosi. Misalnya, buang sampah emosinya dengan cara cuci-cuci piring sambil buang-buang sampah emosi. Atau dengan cuci-cuci baju. Nah, itu nanti cara ibunya sendiri. Tapi ketika menghadapi kakak dan adik yang masih denial, memang ibu harus bermain peran. Supaya tujuan penerimaan ini akan dicapai gitu. Jadi, mungkin nanti pelan-pelan. Ibu enggak boleh bedain kasih sayang kan. Jadi, jangan sampai si adik, iya kalau emas itu disayang-sayang sama ibu. Kalau aku enggak. Ibu-ibunya memang harus perlakuannya sama ke seluruh anaknya gitu, bu. Dan ini kan nanti kita, kalau ibu misalnya pergi ke shelter. Terus, ada dampingan dari psikolog atau dari konsul keluarga. Kan kita bisa bikin role play gitu loh. Bu, nanti di rumah ibu gini sama anaknya. Terus, kita role play kan. Ada yang jadi anak yang enggak mau nerima. Ada yang jadi kakak yang enggak mau nerima. Ibu, nanti cara ngomongnya gimana? Ibu mau pakai kata-kata apa? Terus, nanti ibu latihan seperti itu. Dan nanti ketika ibu pulang ke rumah, terus praktek gitu ya. Terus, wah ya si adik udah mulai ini sih. Udah mulai, kayaknya udah mulai masuk lah kata-kata saya ini. Tapi misalnya, wah enggak berhasil. Oh yaudah, kira-kira adik tuh tipe komunikasinya seperti apa. Senengnya memakai kata-kata yang gimana. Nah, itu nanti kan bisa di role play lagi gitu. Jadi, yang penting ibu ya semangat gitu. Istilahnya gini, masih ditolak-tolak ya, maju lagi gitu lah. Berarti ibu nggak boleh patah semangat ya, ibu ya? Nanti kalau udah patah semangat harus kumpul, cari komunitas, cari teman yang cocok gitu. Oke, ini ada pertanyaan juga sekali lagi, ibu. Jadi, yang bisa tahu bahwa seorang ibu saat dia menyelesaikan dirinya sendiri begitu ya, itu hanya ibu itu sendiri ya, ibu artinya? Ya, jadi yang tahu adalah diri kita sendiri ya. Jadi, mungkin kalau kita mau tarik lebih awal dulu ya, lebih bagus lagi memang kalau sebelum menikah, pasangan calon istri dan calon suami itu memang pergi ke apa ya, kayak konsolor keluarga atau psikolog untuk saling membersihkan diri gitu loh. Mungkin masih punya trauma zaman kecil, terus mungkin pernah ada trauma-trauma lain. Nah, itu harus dibersihkan dulu, jadi ketika punya anak dan mengasuh anak, itu sudah bersih dari cerita-cerita masa lalu semua gitu. Jadi, udah posisinya siap untuk mengasuh gitu. Baik, baik. Nah, Bu Kersantin, ini saya datang juga menyambung dengan pertanyaan Bu Usawiti tadi. Orang tua itu, misalkan saat kita memberikan pendidikan kepada anak-anak, kemudian kita mengalami titik-titik puncak yang emosi, kita harus menyendiri dulu begitu ya, misalnya disampaikan Bu Kersantin tadi, atau mojo lah itu enggaknya. Kemudian yang tahu kita sudah selesai dengan emosi kita, itu kan hanya kita sendiri begitu. Nah, itu sebenarnya boleh berapa lama sih, Bu? Apakah harus secepatnya, ataukah misalkan belum sampai benar-benar beres, tapi harus segera aktif kembali, ataukah boleh hitungan hari begitu, ataukah harus hanya hitungan jam begitu. Nah, ini kan ala bisa karena biasa gitu kan, Bu. Jadi, waktu kita pertama latihan gitu kan, jadi kayak saya kan misalnya, oh saya ikut seminar tentang gimana tuh supaya fokus emosi, terus saya ambil kursus apa gitu kan. Istilahnya kan ilmu baru buat saya gitu, pas menikah itu kan enggak ada kursus buat jadi ibu gitu kan. Nah, kita praktek itu kan memang, kadang sehari kita praktek, kadang enggak gitu kan memang sulit ya. Jadi, memang kalau pertama-pertama tuh mungkin kita sulit banget buat cepat rilis gitu ya, cepat plong gitu, emosinya cepat turun tuh susah gitu. Tapi ketika kita dihadapkan pada situasi, oh ini anak begini, nanti sebentar lagi suami pulang kantor gini, lama-lama kita kan berlatih gitu ya, kira-kira, oh saya hari ini tuh bisa setengah hari baru hilang, marahnya tuh baru hilang. Tapi kita karena berlatih tiap hari kan lama-lama waktunya bisa pendek, pendek, pendek gitu. Terus karena berlatih juga, lama-lama kita juga lebih mahir gitu kan. Jadi misalnya kata-kata yang nyelekit dari anak dulu itu langsung bikin kita tuh muntap gitu. Tapi setelah kita berlatih akhirnya dan sudah punya ilmunya gitu ya. Jadi, ngerti gitu kan. Oh semua kalimat itu pada dasarnya adalah netral. Kemudian itu bisa bikin marah atau bisa bikin ketawa atau biasa-biasa aja. Tergantung saya nanggapinya gitu loh. Misalkan saya nanggapinya dengan emosi. Oh berarti kan suara saya naik nih. Anak-anak jadi takut dengar suara saya. Loh ibu suaranya kok intonasinya naik. Waduh. Berarti, oh ini saya harus ano dulu nih. Harus stop dulu nih gitu kan. Nah, terus kalau kita pikirkan ke diri kita sendiri. Kalau kita suaranya naik, intonasinya tinggi. Berarti kan tekanan darah kita itu juga ikutan naik ya. Kemudian kalau tekanan darah naik, berarti kan jantung kita itu bekerjanya lebih payah ya. Lebih ngos-ngosan ya. Nah, nanti kan akhirnya jadi kita sadar diri. Oh iya, saya nggak mau gitu. Karena saya nggak mau nanti jantung saya harus bekerja lebih ini. Oh iya, saya udah umur segini nih. Saya nggak berani kalau jantung saya gimana-gimana. Nah, lama-lama itu kan terkumpul semua jadi satu. Plus latihan-latihan itu akhirnya kita juga sadar diri gini. Walaupun dipanas-panasin anak, tapi kita bisa tetap cool gitu. Tapi itu hasil dari mungkin sudah latihan berapa bulan. Atau latihan berapa tahun seperti itu. Nah, waktunya tergantung kalau misalnya mungkin baru bulan ini kita jalaninnya ya. Mungkin kita butuh waktu berhari-hari. Tapi misalnya kita sudah sering menjalani. Terus dan kita juga udah bisa komunikasi sama anak. Jadi anak juga tahu kalau ibu lagi naik emosinya. Ibu ini ya, minta waktu time off dulu. Ibu mau denger lagu. Contohnya ya, ibu mau mojok. Seperti itu. Nah, mungkin itu kita sudah bisa mengelola lebih baik seperti itu, Bu. Baik. Sepertinya ini tahapan yang sangat cukup panjang ya, Bu. Ya, panjang. Harus berlatih. Dan bisa bertahun-tahun gitu. Sampai kita dapat hidayahnya gitu, Bu. Karena memang sebagai pasangan suami-istri, peranan suami juga penting begitu, Bu. Nah. Itu kalau misalkan, ibu ini ada apa yang sangat marik ini. Mungkin kalau anaknya masih satu gitu, masih bisa fokus ya, Bu. Atau malah sebaliknya ya. Mungkin kalau anaknya sudah banyak, itu lebih mudah untuk fokus kepada anak kita yang ABK. Nah, tapi kadang ada juga beberapa orang tua itu yang, istilahnya itu, Oh, ya wes lah anak aku nge-nev gitu. Sehingga upaya pasrahnya itu bukan pasrah untuk memberikan motivasi supaya bisa lebih dari yang hari ini. Tapi pasrah lebih kepada, ya sudah wes, apa yang bisa, ya wes, pelapau meneh gitu. Sehingga seolah-olah itu seolah-olah terkesan tidak memberikan motivasi untuk ABK ini untuk bisa lebih mandiri. Tapi lebih kepada itu. Atau bahkan yang cara kedua, mungkin yang orang tua yang sibuk bekerja. Mungkin yang suami istri sibuk bekerja. Kemudian saat menyadari memiliki ABK dan merasa tidak mampu, tidak mampu untuk memberikan keterampilan, pendidikan di rumah, akhirnya menyalahkan kepada misalkan shadow. Sehingga atau mungkin babysitter yang memang khusus digaji untuk menjaga ABK ini. Padahal bondingnya mungkin tidak sebagus orang tua begitu. Nah itu bagaimana, Bu, ya? Kira-kira bagaimana sih upaya supaya orang tua yang punya ABK ini lebih sadar gitu loh terhadap perannya terhadap anak-anak ABK-nya yang pasti berbeda penanganannya daripada dengan anaknya yang tidak ABK, tidak berbeda khusus begitu. Semoga saya tidak salah ngomong ya, Bu. Saya takutnya nanti salah persepsi. Jadi yang pertama, saya ingin menjawab yang Ibu tadi pertama bilang, sudah pasrah, wess, anakku biar gini aja gitu kan? Iya, gini. Cuma pasrah. Ini kan jadi ini seolah-olah ya ketika kita bicara 3M tadi, seolah-olah orang tua ini sudah berada pada posisi M yang kedua. Jadi menerima kan? Sudah ya, saya terima keadaan anak saya ini dengan ikhlas. Saya pasrah, wess, ikhlas, ikhlas. Nah itu, kita mesti hati-hati juga gitu ya. Jadi ada yang benar ikhlas memang, oh ini sudah datangnya dari Allah. Oke, saya akan terima anugerah anak ini dengan sebaik-baiknya. Saya, istilahnya saya asu sebaik-baiknya karena ini tugas dari Allah. Pasti ada maksudnya. Pasti mungkin supaya saya jadi lebih tangguh, lebih kuat, atau mungkin ada pesan-pesan buat saya membantu ke orang lain. Misalnya gitu, itu kan ikhlas juga. Tapi kan ada yang, kalau ikhlas yang tadi Ibu ceritakan adalah, wess, biarinlah gini, tidak melakukan apa-apa, tidak semangat apa-apa. Nah itu, kita harus bedain tuh, karena ikhlas sama malas itu beda-beda tipis gitu kan. Jadi, wess, ikhlas, pasrah, udah terimalah keadaannya kayak gini. Terus, enggak di terapi, kemudian di rumah juga enggak dilatih, jadi hanya pasrah sama terapi yang di klinik gitu. Nah itu kita mesti hati-hati, karena ikhlas itu beda-beda tipis sama malas. Jadi, kita memang harus bertanya kepada diri kita sendiri. Kita nih ikhlas beneran apa, sebenarnya malas dong gitu. Kemudian, kalau yang kedua tadi, suami istri di luar rumah untuk bekerja, kemudian di rumah dirawat oleh asisten gitu ya, Bu. Nah ini, mungkin kita perlu intertensi ya, entah dari keluarga besar, atau mungkin dari teman-teman dekat si ayah atau si ibu. Karena kalau ayah dan ibu ini merasa, itu biasa aja, aku enggak ada masalah. Yang orang luar pun enggak bisa masuk untuk, eh kamu jangan gitu dong sama anakmu, kamu tuh sebetulnya masih punya loh waktu luang di rumah. Bisa gini, 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 gini sama anaknya. Bisa misalnya membangun emosi dengan dongeng sebelum tidur, atau anaknya dipangku, dieles-eles sambil didongengin. Nah itu kan ada stimulasi, apa, dari Indra Prabha ada, terus dengar suara orang tua bercerita ada stimulasi auditorinya, terus ketika anak dilihatkan buku, ditunjukkan gambar itu ada stimulasi untuk visualnya. Nah itu kalau mereka sendiri belum bilang apa-apa, akan sulit bagi orang lain buat masuk gitu loh. Jadi katakanlah kalau yang pengen masuk membantu, bisa mungkin dari orang tua yang, kasihan cucuku kok gitu ya. Nah mungkin orang tuanya bisa intervensi, tapi dengan cara-cara yang halus gitu. Atau mungkin teman, teman deketnya ayah atau ibu, bisa juga intinya bukan memberikan nasehat gitu ya, tapi memotivasi supaya, ya kamu kalau sampai rumah anakmu pegangin dulu dong, kedomengin kek, ceritain kek, apa gitu. Jadi memang anak itu kan belum bisa ya, memilih apa yang terbaik buat dirinya. Jadi memang perlu bantuan orang tua yang memilihkan gitu loh, di rumah itu apa aja sih aktivitasnya gitu. Nah ketika belum sadar, memang ya agak sulit juga ya, kemungkinan tokoh otoritas yang ada di keluarga itulah yang bisa membantu mereka buat lebih care gitu sama anaknya. Sementara itu bu, tokoh otoritasnya tuh mungkin bisa apa ya, kalau mungkin bisa pemuka agama yang mereka, misalnya mereka ikut pengajiannya, pemuka agama ini, nah mungkin bisa masuk dari situ, atau mungkin tokoh otoritasnya itu adalah dokter anak yang sering mereka kunjungi, nah mungkin bisa dari situ, atau tokoh otoritasnya tuh, wah si bapak itu kalau sama ibunya, nurut apa kata ayahnya, apa nurut, nah mungkin bisa masuk dari situ seperti itu bu. Tergantung apa ya, kita mencoba dari segala sisi, kira-kira ini masuknya lewat jalan mana gitu loh. Betul, oke-oke. Oke, artinya lingkaran kedua gitu ya, mungkin kakek, nenek, atau mereka yang sering itu bisa menjadi salah satu penyemangat gitu ya. Nah ini juga kaitannya dengan, tanya Ibu Satu kembali, bagaimana sih Ibu caranya untuk memotivasi orang tua yang memiliki ABK gitu, bahwa anaknya itu punya kemampuan gitu. Kalau di slide yang sebelumnya itu kan ada yang pernyataan bahwa harus yakin bahwa anak itu memiliki kemampuan gitu, sehingga naiknya super aktif dan yakin dan semangat begitu. Nah kadang-kadang kita memberikan banyak sekali beberapa workshop-workshop gitu, kadang waktu melihat, wah ini gak mungkin anakku bisa gitu, tapi setelah dilakukan bisa ternyata. Nah pernyataan di awal ini yang kadang membuat orang tua dan ABK itu enggak untuk melakukan beberapa kegiatan gitu. Artinya memang harus mencoba dulu gitu, tapi setelah dicoba gitu ternyata mudah gitu. Nah persepsi itu bagaimana Ibu caranya, supaya orang tua itu harus yakin bahwa anaknya bisa gitu? Iya, jadi misalkan untuk orang tua yang mau gitu ya, sudah mau datang ke workshop, bisa juga orang tua itu diberi tugas untuk, misalkan anaknya kekurangan untuk pendengaran, yang kemungkinan bisa diberi tugas, buatkan tokoh-tokoh yang mengalami gangguan pendengaran, misalnya tokoh dunia yang mengalami gangguan pendengaran, tapi mereka itu bisa berguna buat orang lain. Nah nanti kan banyak tokoh-tokohnya, misalnya oh Beethoven, katanya Beethoven itu juga tidak bisa mendengar, tapi ternyata karya-karyanya bisa dipakai sampai saat ini. Terus siapa lagi? Oh Helen Keller. Oh Helen Keller itu juga dia enggak bisa mendengar juga. Tapi ternyata karena dilatih, terus orang tuanya juga komitmen, konsisten, ternyata Helen Keller itu bisa membantu orang-orang lain. Jadi selain dia tunanetra, ternyata dia juga enggak bisa dengar. Terus nanti mungkin lebih mengerucut lagi, coba cari tokoh-tokoh yang mengalami gangguan pendengaran di Indonesia, tapi bisa berkontribusi. Nah nanti kan ada satu tuh staf ahli milenialnya Pak Jokowi kan, yang membuat LSM untuk anak-anak yang kekurangan pendengaran, kemudian menyalurkan, mencarikan pekerjaan. Nah itu bisa jadi contoh. Nanti semakin mengerucut lagi. Coba di sekitar Anda, ada enggak yang orang tua yang anaknya kekurangan pendengaran, tetapi bisa, anaknya tuh bisa misalnya bisa berkontribusi untuk orang lain. Jadi akhirnya kan mereka nanti belajar, oh iya ini juga sama kok dengan anakku, tetapi mereka bisa berkontribusi. Ternyata bisa juga melakukan hal ini, hal ini, seperti itu. Oke. Artinya mencari contoh-contoh fiturnya. Jadi nanti bisa, akhirnya nanti gini, cari role model orang tua yang anaknya seperti ini. Misalnya dikasih tugas nyari satu role model aja, atau dua role model. Nanti pas pertemuan berikutnya, silakan ayah dan ibu untuk menceritakan role modelnya tuh siapa, dan apa yang sudah dilakukan, kemudian hasilnya di anak bagaimana. Nah nanti kalau sudah mereka selesai bercerita, kita bisa tanya. Terus dari ceritanya tadi ya, yang panjang lebar itu, kira-kira pembelajaran apa sih yang bisa ayah dan ibu tarik dari role model tadi? Nah paling nggak nanti, dari hal-hal itu, kira-kira mana nih yang mau dicontoh buat dilakukan ke anaknya? Terus mungkin kita juga bisa sedikit nge-push. Kira-kira nih, dari daftar tindakan yang pengen dilakukan, mana yang mau dilakukan dalam waktu 1x24 jam ke depan? Berarti kan besok sudah harus lakukan. Terus yang kira-kira agak berat gitu ya, satu minggu ke depan mana yang mau dilakukan. Terus yang berat banget, kira-kira dilakukan satu bulan ke depan yang mana aja gitu. Jadi kan kayak kita memberikan tantangan gitu ke orang tua. Nanti misalkan mereka punya grup WA atau apa, terus yang dari workshop itu saling berbagi, aku 24 jam udah melakukan ini, ini. Satu cerita itu yang lain kan orang pengen cerita juga gitu loh. Jadi yang belum melakukan itu pasti pengen juga gitu. Oke. Boleh gue bisa menikmati? Kesulitannya itu kadang, seumpama ya, si role modelnya itu kan sudah dewasa. Dia kan lebih ringan. Nah itu alasannya orang tua itu gila-gila-gila seperti itu. Jadi bagaimana cara meng-coach-nya? Paham ya maksud saya? Jadi seumpama ditunjukkan, oh ini loh angki itu kan bisa ini, bisa ini ya, dan sebagainya. Iya dia kan ringan, berapa ininya, hertz-nya, saraf-nya, dan sebagainya gitu loh bu. Nah kalau untuk meng-coaching-nya, kita bisa membantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang, apa ya, kita bilang itu pertanyaan-pertanyaan miracle. Jadi misalkan ketika, ya kan ini saya lebih parah dari mbak angki, jadi ya saya nggak bisa deh kayak gitu. Nah terus kita bisa gini, oh maksudnya parahnya tuh seberapa gitu kan. misalnya kalau nggak parah itu 0, terus parah itu 10, kira-kira mas nih merasa mas parahnya di angka berapa nih. Jadi kita membuatkan sekalaan gitu kan. Terus nanti misalnya dia bilang, saya 5 atau saya 7 loh, parah banget nih saya. Misalnya gitu kan. Nah terus nanti kita bangkitkan lagi semangatnya. Nah kira-kira nih mas sendiri tuh pengen turun ke sekala berapa, parahnya pengen turun ke berapa gitu. Terus kalau yang mbak angki tuh susah banget tadi mas bilang. Kira-kira nih kalau mas dengan keadaan pada saat ini, hari ini, yang mas bisa lakukan kira-kira apa gitu kan. Ya nanti mungkin nanti nyeletuk. Saya cuma bisa gini. Oke, nanti yang dia ucapkan itu kita telah lebih lanjut gitu. Jadi sampai akhirnya dia mendapatkan action. Jadi saya cuma bisa segini. Oke, segininya kita kupas-kupas lagi. Sampai nanti dia melakukan satu action. Dan gak perlu yang actionnya tuh yang heboh itu gak perlu. Yang penting ada satu yang dia lakukan aja, itu sudah oke banget. Oh iya, jadi saya kepikiran dari tadi lupa belum omong. Mungkin kita bisa berlatih juga ya Bu Sawitri ya. Misalkan nanti setelah selesai Zoom ini, dari shelter, ada yang pengen coba di coachingnya. Mungkin silahkan nanti saya juga sekalian belajar gitu Bu Sawitri. Oke, siap. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya Bu Sawitri yang terkait punya visi yang sama dalam menangani ABK di rumah. Atau ini Bu, tadi itu yang menanggap yang tadi. Tapi kadang orang tua itu kalau sepengalaman kami, terus di coaching seperti itu Bu ya. Tapi ternyata kadang-kadang itu, aduh kok hewel, anggel banget ya. Seakhirnya jadi muntaber, mundur tanpa pelintar. Itu bagaimana caranya? Di telefon juga sudah dia mendiamkan gitu. Ya Allah, ya Rauhi. Iya, jadi itu Bu yang tadi apa? Semangat, ada sabarnya, ada konsistennya, ada telatennya. Jadi, memang kita harus memang men-support lebih ya. Jadi, mungkin kalau perlu didatengin ya, harus didatengin. Kemudian, yang penting kita tanyain kendalanya di mana sih? Karena kan yang ngekot juga lagi sama-sama belajar kan. Kira-kira kendalanya di mana? Nah, nanti kalau sudah keluar kendalanya, oke, nanti kita kupas lagi kendalanya seperti itu. Karena kan kalau yang istilahnya ibu tadi, muntaber ya. Jadi, kita nggak tahu ini kenapa gitu kan. Nah, kenapanya itu yang mesti kita ulik-ulik lagi supaya dapat gitu, Bu. Nah, kendalanya itu biasanya, umumnya itu orang tua bilang, anak saya nggak mau sama saya, Bu. Maunya sama orang lain lah, ya itu. Oh iya. Anak saya juga nggak mau, Bu, kalau dikot sama saya. Anak saya perginya ke kotswipit. Jadi, kadang sama ya, kayak ini loh. Kalau kayak bu guru di sekolah, ngasih tahu anak, nurut anak sama bu guru. Tapi begitu kita kasih tahu di rumah, ada juga nggak nurutnya. Jadi, kadang kan kalau waktu TK dulu, saya juga suka titip-titip pesan sama bu guru. Bu, anak saya gini, gini, gini. Nanti kalau ibu guru yang kasih tahu, nurut gitu. Jadi, memang anak boleh deh milih coach-nya siapa, gitu. Apakah mau orang tua, atau dia mau pilih siapa, gitu, Bu, boleh. Ya, silahkan. Sip. Karena kemungkinan kan, ada juga kemungkinan ya, kalau orang tuanya yang jadi coach-nya, nanti coaching-nya tuh campur sama leading, gitu kan. Kadang kan orang tua nggak sabar, kan gini. Wih, setelah anak, ngini, ngini. Percaya-percaya sama ibu. Ibu ini udah makan garam, gitu kan. Jadi, akhirnya tuh coaching-nya tuh kecampur sama leading, gitu. Ya, mungkin kita bisa coba, gitu ya, di rolling, gitu. Yang jadi coach, bukan ibunya sendiri. Kira-kira gimana? Sampai tahap berapa, gitu, Bu. Ya, 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 betul. Ya, lanjut, Bu Leha. Baik, sepertinya ini nanti perlu ini, Bu, ya. Pelatihan lanjutan lagi, gitu, Bu, ya. Artinya ada materi lagi-lagi tentang how to role play, gitu. Bisa singkat silam, gitu. Ini menarik sekali, ibu saya jadi penasaran. Artinya kan tadi kalau memang ada kecenderungan bahwa anak kita tuh tidak lebih mendengarkan orang lain, gitu ya, daripada orang tuanya sendiri, gitu ya. Karena ada rasa sungkan, tidak bertemu setiap hari, gitu. Nah, kemudian bagi Ibu Sawitri, begitu kalau sudah kasusnya muntaber, gitu ya. Itu tuh, boleh nggak, seperti Ibu Sawitri atau teman-teman lainnya yang berkecimpung di dunia coach itu mengikhlaskan, gitu ya. Bahasanya saya ngomong apa ya, mengikhlaskan. Oh, ya sudah. Atau tetap harus di, apa, tarik ulur, gitu. Misalnya, oh ya sudah, mungkin perlu rilis dulu, nanti kita dekati lagi, tarik lagi, diulur lagi. Nah, tapi kan kita takutnya bahwa saat kita memberikan semacam target-target pencapaian, gitu ya, karena kita mungkin tidak menyepelekan kemampuan orang tua, tapi kadang orang tua tuh juga, kadang memasrahkan target pencapaian kepada yayasan, begitu ya. Targetnya apa-apa. Nah, itu artinya kalau misalkan kita tarik ulur, artinya kan ada target-target yang terlewati, atau harusnya dia naik, kemudian waktu menghilang, akhirnya mundur lagi, akhirnya harus mulai lagi dari awal. Kalau seperti itu bagaimana ya, Bu Yan Yonsew? Ini pertanyaannya ke Bu Sawitri ya, atau ke saya? Ke Bu Christine, berarti. Apabila kasusnya seperti itu, boleh nggak yayasan ataupun para coach di yayasan itu menerkan penciptaan ulur, begitu, yang nanti akan pengaruhi capaian-capaian yang terlihat sudah bagus, naik ke atas, tiba-tiba putus, berarti harus mulai dari bawah kembali, begitu. Ya, nanti tergantung kesepakatan sih, kalau untuk kasus-kasus yang ada di yayasan, kira-kira apakah akan misalkan mungkin didatengin, ditanya kendalanya apa, atau misalkan, oke, mereka mungkin pilih coach yang lain, atau bagaimana, gitu. Jadi kesepakatan bersama saja, kira-kira ini cenderungnya, mau di rolling coach-nya, atau bagaimana, gitu. Berarti masih aman, Bu, ya? Artinya tarik ulur itu masih oke, begitu, Bu, ya? Iya, karena kan mungkin target pun setiap orang mungkin menanggapinya ini ya, menanggapinya ada yang, aduh, ini, dapet target, gitu. Tapi ada juga yang santai aja, gitu kan. Mungkin cara pencapaian targetnya nanti bisa dilihat. Pada saat kita ngomongin target itu, kita mengkomunikasikannya dengan cara gimana, gitu. Jadi saya pernah lihat Bu Guru TK di Sidoarjo itu, ketika mau, kan biasanya anak-anak takut matematika ya, rasanya aduh matematika itu gimana, gitu. Nah, Bu Guru itu, ya dia pakai alat peragam, pakai buku yang gambarnya lucu-lucu. Setiap mau ngajarin matematika, dia nggak pernah bilang, ayo kita belajar matematika, atau ayo kita belajar hitung-hitungan. Itu nggak pernah. Jadi Bu Gurunya itu bilang gini, sambil bawa buku yang gambarnya lucu-lucu, sambil bawa alat peragam, dia itu pasti bilang gini, ayo sekarang kita mau main tebak-tebakan. Nah, terus begitu bukunya dibuka, itu ada tokohnya itu ada anak kecil laki, sama anak perempuan laki. Jadi nanti misalnya, namanya Albert kan, nah Albert itu di atas pohon gitu manjat. Nanti Bu Guru itu cuma nanya gini, Albert ini di atas atau di bawah? Jadi itu waktu itu bahasannya tentang posisi, gitu. Terus anak-anak kan bisa bilang, Albert ada di atas. Terus, oh ini ada di bawah, gitu. Nah, sebetulnya itu kan mereka lagi belajar posisi, gitu. Terus nanti, ini jerapannya ada di ruangan mana, di kiri apa di kanan, gitu. Nah, anak-anak itu bisa bilang kiri-kiri. Padahal itu mereka lagi belajar posisi, gitu loh. Jadi sebetulnya itu matematika, tapi nggak pernah dibilangin ke anak-anak, gitu. Bilangnya cuma yuk kita main tebak-tebakan abis ini, gitu. Nah, jadi mungkin kalau pencapaian target juga mungkin mengkomunikasinya gimana, gitu. Supaya mereka nggak, ini, nggak men... apa, lari, diam-diam. Nggak muntah, gitu. Betul-betul. Kadang-kadang itu pengiklannya kan, mengurus anak sudah susah, harus diberi target, gitu ya. Kadang itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan juga. Bukan tidak bisa, tapi takut tidak bisa tercapai. Kemudian takut tidak bisa memberikan yang terbaik buat putera-puternya ABK, mungkin seperti itu. bisa jadi, ya. Wow. Ternyata ini menarik sekali, Bu. Dan seharusnya ini nanti ada sesi lanjutannya mungkin, ya. Amin, amin. Terkait dengan yang banyak-banyak yang disampaikan. Kemudian juga yang masih belum terjawab ini, Bu. Bagaimana cara supaya Bapak dan Ibu yang memiliki ABK itu punya visi yang sama dalam hal untuk menangani pendidikan, kemandirian, dan membekali ABK di rumah, gitu. Karena kan kita kan melihat bahwa di rumah itu nggak hanya ada Bapak, Ibu, dan adik kakak, tapi kadang ada kakeknya, ada neneknya, gitu. Kadang Bapak, Ibunya sudah strength, kakek-neneknya, gitu, yang lebih lembut, gitu. Nah, ini bagaimana, Bu? Cara supaya orang tua, ayah dan ibu ini dalam punya visi yang sama, kemudian itu juga bisa diterapkan kepada seluruh anggota di rumah itu. Apakah ada treatment khusus? Apakah bagaimana mungkin, Bu? Nah, ini misalnya pertama ayah dan ibu dulu, ya. Nah, ayah dan ibu, apakah dua-dua sudah lewat 3M itu? Misalkan ibu sudah nerimo, tapi Bapak masih belum, masih denial, ibunya ngalah dulu. Jadi, treatment apa yang ibu bisa lakukan ke anak, lakukan aja. Misalkan ketika Bapak di kantor, yaudah lakukan perlakuan-perlakuan atau terapi-terapi yang bisa di rumah ke anaknya, gitu. Ini cerita ya, cerita di Sidoarjo, gitu ya. Saya pernah ke satu TK. Papa namanya tuh TK apa, gitu, biasa, gitu. Tapi sebetulnya di situ adalah ibu-ibu yang membawa anaknya yang suaminya masih denial. Jadi, ibu itu sudah, kan ibu itu punya feeling ya, punya intuisi terhadap anaknya, kan. Misalnya, anakku sudah umur segini, kok jalannya kok masih kayak gini ya, belum lancar, atau ngomongnya kok masih dikit banget, atau belum ngomong, gitu kan. Jadi, ada satu TK yang mana akhirnya karena belum sama-sama satu visi, ibunya ngalah. Jadi, ibunya ngalah, anak itu disekolahkan di sekolah itu. Dan karena kan Bapak kan tidak melihat apa namanya, pengajaran yang ada di sekolah itu. Jadi, memang namanya TK biasa. Nah, tetapi untuk anak-anak yang kebutuhan khusus, nanti sama Bu Guru diambil satu jam, dibawa ke ruang lain, kemudian diberikan terapi oleh Bu Guru. Setelah satu jam, dikembalikan lagi ke ruang lain. Dan itu berlaku buat semua anak. Jadi, ABK-nya macam-macam. Jadi, ibu-ibu yang ke situ adalah memang yang suaminya nggak tahu, gitu, bahwa sekolah itu ternyata memberikan pelayanan terapi. Karena kalau Papa namanya, itu adalah sekolah umum. Jadi, mereka memberi terapi, tetapi tidak terang-terangan, gitu. Karena ada orang tua yang pengen bawa terapi, tapi pasangannya belum setuju kalau anaknya dibawa terapi. Jadi, nggak apa-apa kok anak kita. Lama-lama kan bisa ngomong sendiri. Maksudnya itu. Jadi, kalau memang masih sulit, tapi ibu sudah menemukan cara buat terapi anaknya, dan ada kemajuan, ibunya ngalah dulu. Nggak apa-apa. Ya, tetap baik. Tetap sabar sama suaminya. Sambil terus paralel, ya. Jalan untuk kasih perakuan ke anak-anaknya. Nah, kemudian kalau di rumah ternyata ada juga keluarga besar yang bersama-sama. Nah, ini memang ibunya harus bermain peran. Dan kalau masuk ke komunitas, nanti bisa kita ajarin untuk role play-nya, gitu. Bagaimana ke kakek, bagaimana ke nenek, dan memang harus rendah hati, terus cara ngomongnya gimana, jadi semua pihak tuh nggak ada yang merasa dilawan atau ditentang, seperti itu. Jadi, lebih kalau ini ke komunikasinya. Gimana ya kita cara masuknya ke masing-masing orang itu. Misalkan ayahnya itu, kan nanti kita ajarin juga, ibunya tuh bahasa cinta tuh ada lima macem, kan. Nanti ayahnya tuh bahasa cintanya apa, ibu harus tahu, gitu kan. Misalnya bahasa cintanya ayah tuh, apakah diladenin, apakah ibu memberikan kata-kata dukungan. Nah, nanti pas ibu komunikasi tentang anak ke ayah, harus dengan ya bahasa cinta ayahnya itu. Jadi, misalnya ayahnya tuh senengnya kata-kata apa ya, kata-kata pujian. Ya, ibu aja harus ngomong dulu, menghargai pekerjaannya ayah, menyemangati pekerjaan ayah, terus nanti kalau sudah itu, baru masuk ke cerita anaknya hari ini, gini, gini, apa mau dibawa ke ini ya, ke psikolog ya, atau kemana ya. Jadi pelan-pelan terus, nanti pas mau komunikasi kan, ibu-ibu lihat juga kira-kira nih, bapaknya tuh kalau diajak ngomong, paling masuk tuh pas apa, gitu ya. Pas apa, misalnya pulang kantor, mungkin lagi lelah di kantor, mungkin lagi dimarahin bosnya, mungkin kalau pas pulang kantor, terus diajak ngomong, mungkin kurang pas, gitu ya. Terus, atau pas mau tidur, gitu. Jadi, pas mau tidur, udah santai-santai berbaring, ya ibunya ajak-ajak ngobrol lah, ajak ngobrol, baru nanti masuk cerita anaknya. Atau mungkin bapaknya itu, kalau diajak ngomong, lebih nerima, apa lebih nyambung, kalau pagi hari, pas baru bangun malam, terus habis itu diajak ngomong, kok nyambung, nyaut-nyaut, apa gitu, jadi bereaksi gitu bapaknya. Nah, nanti pilih itu, cara ngomongnya gimana, sama waktunya kira-kira kapan, yang tepat ngomong buat bapak. Jadi, istilahnya kita cari waktu, dan cari cara, supaya nanti, kalau misinya belum sama, ketika cara dan waktunya kita tuh udah tepat, jadi, bapak akan, yes, gitu. Nah, tapi yes-nya gimana, nanti kan kita perlu berlatih, berulang, gitu. Kira-kira, oh, waktunya bicara sama bapak tuh, jangan pulang kantor, lagi, apa, belum santai, oh, waktu mau tidur, atau oh, waktu bangun tidur di pagi hari. Baik, terima kasih banyak, Bu Kristantin. Ya ampun, ternyata sekarang sudah, hampir menuju pukul lima, begitu. Oh ya, kurang enam menit. Iya, masih sekali kita bisa ngobrol hari ini, banyak sekali masukan-masukan dari Bu Kristantin, termasuk tentang bagaimana, cara kita sebagai orang tua, memberikan pengetahuan, ilmu bagi anak-anak, bahwa kita juga harus bisa menerima, mencari bantuan, artinya bantuan itu, mungkin ada yang menyatakan bahwa, kurangnya dana, nah ini banyak sekali, bantuan sudah siang-siang publikasi anak bukan khusus, Bapak Ibu bisa bergabung di sana, kemudian juga, selain itu juga banyak, kita bisa membaca-baca di internet, sudah cukup banyak ya Bapak Ibu. Kemudian juga, melalui diskusi Akademi Ability ini, juga banyak sekali, cara-cara yang bisa kita peroleh. Kemudian penting sekali komunikasi, dengan pasangan, khususnya suami atau istri, juga kepada seluruh anggota keluarga, untuk bisa menjadi support system. Artinya, memang tidak mudah, kita tidak pernah mudah, dan tidak selalu cepat, tapi dengan ketekunan, dengan keyakinan, bahwa anak kita akan bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih mandiri, dan bahkan mungkin, juga bisa menghasilkan lapangan pekerja untuk dirinya sendiri, begitu, atau bahkan dia juga bisa menjadi orang lain, dan juga, orang tua bisa membantu support segala sesuatunya, untuk bisa sama-sama, mengoptimalkan kemampuan anak buktan khusus. Tentunya, ini bukan hal yang mudah, kuncinya adalah tadi, proaktif, yakin, dan semangat, karena ini adalah peran orang tua, artinya bahwa, kita memang diberkati dengan anak-anak buktan khusus, bukan sebagai sebuah hal yang, tidak mungkin, bahwa, anak-anak ini, suatu saat nanti akan menjadi, anak-anak yang paling membanggakan, orang tua. Seperti itu, artinya, hari ini kita belajar bangga, tentang bagaimana peran orang tua, sebagai guru pertama, bagi anak buktan khusus. Mari kita mengambil tanggung jawab ini bersama, tentunya, apabila mengalami kendala, bisa bertanya kepada, yang sudah ahli, begitu ya, mungkin bisa juga ke Bu Kisantin, secara langsung, atau bisa juga kepada Bu Dr. Sawitri, dan Tim Bilih PAPK. Untuk itu, kami juga menyampaikan, beberapa tema-tema, Akademi Ability, yang akan membantu, melanjutkan tentang materi, dari Bu Kisantin Angelina ini, yaitu pada besok Kamis, tentang meningkatkan empati, untuk mempererat hubungan orang tua, dan ABK. Ini benar-benar lanjutan, Bu Ya, artinya setelah orang tua, menjadi guru pertama di rumah, akhirnya, gimana sih cara meningkatkan empati, untuk merekatkan hubungan orang tua, dan ABK. Jangan lupa, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli, pukul 15.30 sampai 16.45, kemudian pada hari Sabtunya, tanggal 23 Juli, ini adalah hari anak, nasional juga, adalah inspirasi, disleksia, dalam membangun intrahusaha, arti oleh, Amalia Prabowo, SSTR MM, sebagai judul utama, GTI Inkubator. Kalau yang tiga ke empati, untuk mempereratkan orang tua, dan ABK adalah, Vivit Sambas, setelah hipnoterapis anak. Ini life coach. Baik, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih banyak, khususnya untuk Bukri Santin, Nanjelina yang sudah, memberikan sharing-sharingnya, kemudian, bila, Bapak-Ibu akan, meminta materi, jangan lupa untuk mengisi, form absensi, karena nanti, di situ akan, diberikan materi, bagi yang, mengisi form absensi. Kemudian, jangan lupa juga, bahwa, masih banyak, CSC Akademi Ability, yang sudah disiapkan oleh, yajan peduli khas, anak-anjelina khusus, yang sangat menarik, yang sangat, yang sangat, bisa men-support kita, sebagai orang tua, untuk bisa meningkatkan, ketempatan anak kita. Sekali lagi, juga, terima kasih kepada, Harian Surya, Tribun News, dan Telkom, yang turut, selalu men-support, kegiatan, diskusi, akademialiti, yang diselenggarkan oleh, yajan peduli khas, anak-anjelina khusus. Untuk itu, Bu Dokter Sawitri, mungkin ada, kata penutup, mohon gue, Bu. Tidak ada, Bu. Sudah bagus. Sudah waktunya, belum sholat. Baik, siap. Terima kasih banyak, sampai bertemu kembali. Semangat selalu, Bapak Ibu sekalian, yang terbaik buat ABK, sampai bertemu kembali. Ijin, untuk mengakhiri, sesia kebunyar ini. Sama-sama, Bu Sawitri, Bu Krisantin, terima kasih banyak, Terima kasih banyak.